Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar atau ketua Repo 2023 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat gambar dua dimensi untuk latihannya nah gambarnya seperti ini nah sebelumnya kita lakukan kita akan bikin dulu garis bantu nah caranya gimana tinggal kita pilih ke layar profit disini tinggal disini kita banyakin disini ada namanya new line kita klik kita bikin dua aja terus disini kita ubah menjadi warnanya merah dan disini kontraknya kita klik kita gunakan loan disini kita ubah menjadi tik-tik-tik ya guys yang bagian ini untuk garis bantunya tinggal kita oke aja terus disini ini kita warnanya kita kasih warna oran untuk kasih ukurannya guys ya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita close aja dan kita akan lihat disini gambarnya disini ada R ya R itu apa maksudnya R itu adalah radius ya guys radius jadi kita ada bikin dulu R radius 31 nya tinggal kita gunakan atau kita sorry kita ubah dulu warnanya baru kita gunakan lingkaran terus tinggal kita tulis disini 31 untuk ke radiusnya nah seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita bikin garis bantunya buat titik-titik tengahnya seperti ini nah biar enak dilihatnya nanti kalau membuat gambar biar mudah Hai Nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah dulu warnanya ke warna putih ke warna bawaannya tinggal disini ada jumlah 4 lingkaran disini ada 4 kali diameter 10 nah disini kita akan buat 4 itu kan jumlah lingkarannya ukurannya diameter 10 nah kita menggunakan lingkaran kalau diameter harus dikurangi dibagi 2 ya guys ya jadi contohnya 10 dimasukkan 5 ya guys itu tinggal kita oke aja kalau tidak kita coba kita akan ukur biar paham kita gunakan ukurannya diameter disini diameter tinggal lihat ukurannya nah seperti itu ya guys ya contohnya terus tinggal kita akan banyakan eh banyakin ininya lingkarannya disini kita kasih ada jumlahnya 4 nah caranya gimana biar lebih cepat nah kita ke pen lagi disini ada namanya apa disini ada panda kebawah cari yang namanya polaren kita klik ke bagian lingkaran ini klik kanan terus ke bagian titik tengah seperti ini nah dari itu jumlahnya berapa ada 4 tulis aja disini jumlahnya 4 tinggal oke nah hasilnya seperti ini terus tinggal kita lihat lagi gambarnya disini ada urusan seperti ini ya guys ya untuk jaraknya coba kita lihat ini radiusnya ada berapa ini dia radiusnya sekitar berapa ini radiusnya 12 terusnya dia oke 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 jadi saya pengen lihat dulu jaraknya dari sini itu berapa jadi disini itu ada ada garis bantu yang merah-merah seperti ini ya guys ya sorry ada garis bantu seperti merah-merah ini di apa di ukurannya dilihatin 45 derajat nah caranya gimana bikin seperti ini itu tinggal kita lihat dulu disini kita bikin ubah dulu warnanya ke warna garis bantu nah disini kita akan ubah dulu kita gunakan dulu derajat klik dari bawah ya guys ya bawah paling bawah disini nah seperti ini disini derajatnya itu bawahnya itu sekitar 90 kita ubah menjadi 45 derajat tinggal kita gunakan len disini kita panahin langsung nah seperti ini dia udah otomatis udah 45 derajat tinggal kita ukur coba kita akan ukur dari jarak sini sampai sini ukurannya nah ini udah 45 derajat seperti itu ya guys ya untuk cara ketahuannya untuk cara ketahuan membuat derajatnya kita copy dulu ajalah kita hapus dulu kita bikin dulu sampai panjang seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat lagi gambarnya disini ada lingkaran lagi sama ya guys ya loh seharusnya ini bikinnya kayaknya banyak deh ya lingkarannya ini diameter berapa coba ini jadi seharusnya ini banyak nih nih seharusnya satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan seharusnya bikinnya delapan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 seharusnya bikinnya delapan ya guys ya soalnya disini tidak ada ukuran dari garis panjang ini tidak ada ukuran ya guys ya gak ada ukurannya jadi kita akan bikin dulu disini kita akan delete aja kita pecahkan dulu yang bagian ini ini kan masih nyatu objeknya tinggal kita pecahkan dulu menggunakan yang namanya mana ini menggunakan flat kita pecahkan dulu gambarnya biar bisa di delete nah seperti ini oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lagi pola lagi klik nah seperti ini dari itu berapa delapan ya guys ya delapan nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja nah hasilnya seperti ini eh warnanya kayak belum diubah ya guys ya sorry jadi merah kita warna dulu ubah dulu warnanya tinggal kita klik ke pola klik pas tengah-tengah klik kanan kita ubah jumlahnya 8 sehingga kita finish nah oke nah kalau udah ketahuan seperti ini tinggal kita akan melihat disini klik dulu disini jaraknya sekitar berapa nih jaraknya jarak panjangnya itu sekitar ada jaraknya ini juga ya disini guys ya dari titik sini itu 111 111 116 sorry 116 kita akan potong bagi 2 116 dibagi 2 sama dengan 58 ya guys jadi kita akan bikin sini set panjangnya seperti ini ini 58 tulis 58 oke nah disini kita akan bikin lagi yang kayak gini disini kita pecahkan aja kita pecahkan pecahan biar bisa kita mengopi nah tinggal kita copy objek yang kita lingkaran ini seperti ini nah seperti ini nih oke terus disini itu ada berapa apalagi nah disini tadi itu ada radius 12 ya guys ya seperti ini radius 12 tinggal kita bikin aja kita klik disini tulis aja langsung 12 ntar nah udah 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 dapet ya guys ya udah dapet tinggal disini kita akan lihat apalagi coba ini diameter diameter apa ini ya wah ini ada radiusnya guys ya ini radiusnya 42 diameternya kita bikin disini kita bikinnya langsung warna putih 42 kita bikin langsung-langsung tulis aja ya 42 selanjutnya radius 42 enter nah udah ketahuan jadi kita akan lihat dulu disini ada lengkungannya kayak gimana dari lainnya sampai ininya dari lengkungan seperti ini ya guys ya nah tinggal kita akan bikin aja lingkaran seperti ini atau lain kita pasiin pas pojok seperti ini nah disini kita pasiin seperti ini oke disini radiusnya belum diubah ya guys ya kayaknya belum diubah radiusnya deh oke nyalih seperti itu salah bukan ya guys ya kita catat jet terus kita gunakan radiusnya ubah ke 90 nah seperti ini nah seperti ini oke kalau eh kok hilang coba kita ulangi lagi enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan melorkan kita gunakan melorkan biar nggak usah bikin lagi sebelahnya kita gunakan melorkan klik seperti ini nah ini bener gak ini takutnya ada yang salah atau gimana gitu kan kita kalau seperti ini ini gimana nih coba kita lihat jalannya gimana lurusannya gitu ya guys ya lurusannya kayak kurang lurus juga kita akan bikin ini dulu maksudnya tapi disini kelihatannya bukan kayak gitu ukurannya ini kurang lurus terus emang lurusnya seperti ini ya guys ya nanti kita gunakan yang namanya radius ya guys ya tinggal kita potong aja kita potong seperti ini ininya juga potong seperti ini terus disini kita gunakan line lagi panjang mana 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 disini gak ada titik tengahnya guys ya coba kita lihat dulu aturannya pengaturannya kita lihat pengaturannya mana pengaturannya oke sih sebenarnya terus derajatnya udah diubah ya guys ya tinggal klik aja seperti ini terus kesini nah seperti ini kita melorkan aja seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan terima aja yang tidak diperlukan seperti ini nah oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan banyakin kita gunakan pola lagi kita blok kesini ini atau kita satu-satu bisa seperti ini nah kalau udah seperti ini klik kanan baru ke titik objek ke tengahnya nah kita bikin itu berapa delapan ya guys ya kita bikin delapan eh bukan delapan berapa ini bikin empat bikin empat tinggal kita oke aja nah hasilnya seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang ininya nih lingkaran yang tidak diperlukan seperti ini dan ini juga tinggal kita gunakan disini yang namanya radius disini kita lihat radiusnya berapa disini radiusnya apa 12 ya guys ya kita gunakan ini karena nggak bisa tinggal kita pecahin dulu ya guys ya karena ini kan masih nyatu dia ke objek yang lain kita pecahin dulu nah seperti ini kita pecahkan kalau dipecahkan gunakan eh plane R enter isi 12 enter lagi baru kita kesini nah seperti ini ya guys itu sama dan ini juga sama semuanya nah nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan terim aja yang tidak digunakan seperti ini kita terim ya nah kelihatan bagusnya oke nah ininya kita hapus aja yang bagian ini ya nah seperti ini terus kita gunakan apalagi disini kita gunakan dulu kita hapus dulu terus kita ubah dulu derajatnya biar bagus biar kayak susu ini ya kita sesuai apa yang lainnya kita ubah dulu warnanya sorry warna dulu yang ubah kita klik seperti ini nah nah klik seperti ini hingga kita dorongin aja oke tinggal yang satu lagi dorongin oke nah kita tinggal kita akan lihat disini apa yang belum disini udah selesai ya guys ya tinggal kita kasih ukuran nah disini kita kasih ukuran dulu kita ukuran tadi itu warna apa warna oran tinggal kita gunakan apa disini ke bagian disitu terus dimension atau kita ubah bikin dulu bagian radius seperti ini nah ini radius bukan radius ya guys ya apa yang bagian rockinit yang ini oh baru bisa ya guys oke tinggal kita tarik ke atas seperti ini terus tinggal kita bagian yang radiusnya radius 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 seperti radius ini nah seperti ini dan radius ini juga tadi kan pakai radius ya bikin radius oke terus diameternya diameter diameter ini diameter terus ini juga kita bikin dua apa bukan diameter sorry ini apalah radius nah seperti ini radius juga yang bagian ini nah radius 5 terus tinggal bagian ininya radius juga yang ini terus jaraknya dari sini itu berapa ya jaraknya kita kasih jaraknya udah kasih ya guys ya jaraknya tinggal kita bikin aja jaraknya seperti bikin kita seperti ini jaraknya nih dari bagian sini sampai sini seperti ini jaraknya nggak usah lalu berapa pastikan aja seperti ini terus tinggal kita lihat lagi gambarnya kok bikin segi 4 seperti ini hanya wx ya belum tinggal kita bikin aja segi 4 disini tinggal bikin tengahnya tinggal bikin tengahnya kita gunakan lingkaran seperti ini kita tulis aja 4 enter disini kita klik tengahnya nah disini kita langsung aja tulis 2 2 enter nah seperti ini eh maliknya kemana ini ya oh salah guys maliknya kita bisa diputarkan ya guys ya putarkan kita puterin nah seperti ini kita klik tengahnya nah seperti ini ininya ubah warnanya menjadi warna putih oke seperti ini hasilnya oke itu dia guys ya secara latihan buat toket untuk 2 dimensi semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys